Pemeriksa akibat kemarau panjang, sejumlah wilayah di Indonesia mulai dilanda krisis air bersih. Warga di 32 desa di Kebupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu warga Pulau Batoa, Kebupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terpaksa mengkonsumsi air sumur yang tidak layak. Dan di Desa Talang Kerinci, Kebupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ratusan warga mendapatkan suplai air bersih dari kendaraan Water Cannon milik Korps Brimo Polda Jambi. Seperti inilah aktivitas warga desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur saat mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga harus menempuh jarak hingga 2 km untuk mendapatkan air bersih dari sebuah sumur tua di perbatasan desa. Selain kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, warga juga kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertanian. Pelaksana tugas Kepala BPBD Lembata, Stefanus Hede Wadu mengatakan, krisis air bersih dialami warga di 32 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Atadei, dan Kecamatan Buya Suri. Untuk di Kabupaten Lembata sendirinya, secara keseluruhannya hampir merata di semua kecamatan itu mengalami hal yang sama. Sehingga kami juga tidak melakukan apa secara menyeluruh, tetapi kita melakukan apa terkait dengan desa-desa kecamatan yang memang butuh sekali penanganannya. Itu lanjutan dari penanganan pasca kejadian Seroja itu. Itu yang kita konsentrasikan untuk Ile Ape dan Ile Ape Timur, dan kita tambah lagi untuk kecamatan Atadei, 5 desa tadi di kecamatan Atadei itu. Sementara itu warga Pulau Batoa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengalami krisis air bersih setelah sumur mereka mengering akibat kemarau panjang. Untuk mendapatkan pasokan air, warga terpaksa mengambil air dari sebuah sumur tua yang merupakan satu-satunya sumber air bagi warga, karena air sumur ini tidak pernah mengering saat kemarau. Untuk menggunakan air sumur tersebut, warga harus mengendapkan terlebih dahulu agar airnya menjadi jernih. Warga mengaku mulai kekurangan air bersih sejak 3 bulan lalu, saat musim kemarau terjadi. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan air bersih tersebut. Tidak ada 3 bulan, begini segera, begini airnya. Biar mau ke ambil kasihan dada juga. Biasa kemarin kembang bawa ember, pulang ke kalian dada. Nanti apa-apa ada orang juga ngetunggu, giliran kita tunggu. Jadi entri di sini? Iya, entri. Berapa lama itu biasa menunggu? Iya, begini, begitu. Kalau ada lagi dibawa, ditimpa lagi. Kalau ada lagi, ditimpa lagi. Satu unit kendaraan water cannon dari Korps Brimob Polda Jambi memberi bantuan 6 ton air bersih kepada ratusan warga desa Talang Kerinci, kecamatan Singai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menurut keterangan warga Talang Kerinci, musim kemarau pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kemarau dan kekeringan sangat ekstrim dan banyak sumur milik warga yang mengalami penyusutan debit air. Ini kalau menggunakan air, sementara kemana, Bu? Mau mencuci, seperti itu, jauh? Pokoknya lumayan jauh lah. Kadang ada juga yang sebagian rumah yang masih ada, tapi nggak banyak. Ibu mengambil di mana sementara? Oh, sementara waktu ini? Ini baru ngalami sumur, baru mendalami lagi. Ada airnya? Ada, tapi airnya masih buteg. Sudah dua bulan lebih, terjadi krisis air bersih ekstrim yang berkepanjangan. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga setempat harus ke tempat air bekas galian tanah. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga harus terpaksa membeli air bersih. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton